Intro Kapolri Jendralis Tio Sigit Prabowo telah menetapkan 6 orang tersangka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. 6 orang tersangka disebutkan dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 6 Oktober 2022. Dalam pernyataannya, Jendralis Tio Sigit membeberkan peran masing-masing tersangka. 6 orang tersangka yang telah ditetapkan yakni AHL selaku Direktur Utama PT LIB, AHL selaku Ketua Pelaksana Panitia Pertandingan, SS selaku Security Officer, Kabakpol Polres Malang Wahyu SS, dan Brimopolda Jatim Berinisial H, serta Kasat Samapta Polres Malang AKP BSA. AHL selaku Direktur Utama PT LIB ditetapkan sebagai tersangka lantaran bertanggung jawab untuk memastikan stadion memiliki sertifikat layak fungsi. Namun ternyata persyaratan fungsi stadion belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi 2020. Kemudian Ketua Pelaksana Panitia Pertandingan, AHL, ditetapkan sebagai tersangka lantaran pelaksana menjadi penanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Selain itu, AHL tak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar ayat 1 regulasi keamanan. Ia juga menjual tiket melebih kapasitas dari kapasitas seharusnya yakni Rp38.000, namun dijual sebanyak Rp42.000. SS selaku security officer menjadi tersangka lantaran tak membuat dokumen penilaian resiko. SS juga memerintahkan petugas untuk meninggalkan pintu gerbang saat terjadi insiden. Padahal seharusnya para petugas stand by di masing-masing pintu, sehingga bisa segera dibuka semaksimal mungkin. Pintu ditinggalkan dalam kondisi terbuka separuh, hingga membuat para supporter berdesak-desakan untuk keluar. Kabak Pol Polres Malang Wahyu SS menjadi tersangka lantaran mengetahui aturan Viva soal larangan penggunaan gas air mata. Namun, ia tak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan dilakukan. Ia juga tak melakukan pencegahan secara langsung terkait perlengkapan yang dibawa oleh personel. H dari Brimopolda Jatim menjadi tersangka karena memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Terakhir, Gasot Samapta Polres Malang menjadi tersangka juga lantaran memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Gapolri memastikan bahwa tim investigasi bentukannya atau TIGPF telah memeriksa 48 saksi dan 31 di antaranya, merupakan personel Polri yang bersinggungan arat dengan kerusuhan. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT. LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Mikanjuruan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada empat personel, yaitu AKBPFH, Kompol WS, AKPBS, dan IPTUBS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak dua personel, yaitu AKBPAW dan AKBD. Kemudian atasan yang memerintahkan penimbakan sebanyak tiga personel. AKBH, AKPUS, dan IPTUBB. Personel yang menimbakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personel. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggung jawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!